Gue punya tantangan buat Om Syaroni yang udah gue bawa di sebelah sana. Nanti kalian lihat aja seorang Ahma Syaroni kalau bilang nisi. Gak mungkin. Kita beli 5 biji kalau 2M harganya. Kenapa lu bisa suka Iron Man? Ini gedung di tengah gang Tanjung Priok. Yo, what up, bro, bro, bro. Kembali bersama saya, Roy Ricard, the most watercrapper. Terima kasih buat Roy. Terima kasih buat like, komen, dan subscribe, pasti share video ini ke teman-teman lu. Subscribe juga ke cara gue, Roy Ricard. Oke, hari ini kita sudah datang dan sudah sampai di Tanjung Priok, John. Gokil nih, gangnya bener-bener sempit. Se sempit-sempit ya. Pas pampres, bang. Pas pampres, di pas pampres gue nih. Kamu menurut apa, De? 12 tahun. 12 tahun? Sudah berapa tahun tinggal di sini? Udah lama. Udah lama ya? Saya juga. Kamu rumah siapa? Syaroni. Oh. Om Syaroni ya? Iya. Berarti dari dulu sudah tahu ini rumah Om Syaroni? Iya. Baik orangnya? Baik. Baik ya? Mantap. Mantap. Kita akan tanya-tanya dulu, John. Semua tahu kan di sosmed baik, aslinya nggak baik. Kenapa? Di sosmed baik, aslinya juga baik. Baik ya? Iya. Oke, hari ini kita akan geledah Crazy Ridge Priok. Gue punya tantangan buat Om Syaroni yang udah gue bawa di sebelah sana. Nanti kalian lihat aja. Permisi. Ini nggak ada belnya apa? Rumah Crazy Ridge. Wih. Langsung disambut, John. Halo. Halo. Waduh. Apa kabar? Kabar baik. Ini dia nih yang punya Tanjung Priok dan sekitarnya. Priok 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 priok. Hari ini kita akan geledah koleksi-koleksinya yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Gimana Om? Aman? Aman negara. Aman negara. Ini langsung disambut sama sepeda-sepeda mahal nih? Gak mahal sih. Kredit. Kredit? Gak mungkin. Maha gak mungkin kredit. Ini sepeda apa yang kita lihat dulu kali ya? Oh, wala. Emang lu pecinta roadback banget? Gak juga sih. Cuman suka aja. Suka? Suka. Sepeda pertama yang mana Om? Yang pertama itu? Yang mana? Nolan. Oh, Nolan. Nolan. Ada sepeda pertama sebenarnya lagi di Bandung. Lagi dibikin apa yang se-orsinal mungkin. Tapi yang paling mahal yang mana? Ya sama-sama aja sih. Harganya gak ada beda. Start berapa? Yang Nolan ini berapa harga? Dolan atau Nolan sih? Dolan. Dolan. Dulu ini full carbon. Ini karena dulu zamannya carbon. Kalau sekarang kan model aero lah. All around lah. Nah, gue udah pake dulu. Wih. Yang pertama ya? Dulu harganya 150 juta itu. Dulu? Sekarang? I don't know sekarang. Goib juga dong? Goib. Goib juga. Ini pas Sony karbon juga? Ini karbon. Ini campur. Campur. All around. Oh, ini yang buat all around? Yang buat speednya mana? Aero nya mana? Aero nya mana? Titi. Titi. Cervelo. Cervelo nih. Harganya berapa nih? Ya, sama lah 200an juta gitu. 200an. Ngomong sama lah 200an juta emang beda ya. Kalau crazy race. Riuk nih ya. Ini apa nih? Cervelo lagi nih? Cervelo ini buat main linia aja. Buat main apa? Atau Cadence aja. Buat seru-seruan. Favorit itu tapi yang mana nih? Favorit gue ada di dalam. Ada di dalam? Ada di dalam. Ini berarti yang murah-murah nih. Ditaruh di luar nih. Yang kena hujan biasa aja nih. Ya, biasa aja semua. Biasa aja semua ke hujan biasa. Ini apa nih, som? Kok tempatnya begini emang? Kalau road bike begini ya? Ini standing. Standing buat mau apa? Road bike. Ini helm. Kenapa nih nggak boleh nyentuh tanah emang? Harus begini? Nah, iya buat pajangan. Oh, pajangan doang. Katana. Merek apa nih, om? Fado Libero. Fado Libero. Harganya? 28 juta. Nggak mungkin nih harga 28 juta. Oh, ini? Ininya? Ininya yang sama. 180-an lah. 180-an. Ini 180-an. 250-an. Ini kayaknya udah berapa miliar di sini? Enggak lah. Hoax. Apa miliaran? Ini? Enggak lah. 200. Under 1 miliar. Kalau sama yang dalam? Under juga. Tetap under 1 miliar? Under 2. Under 2. Gokil. Kita lihat nih koleksi di dalamnya. Ada motornya Sian Waterspoon juga nih. Lu punya salah satunya ya? Iya. Gokil. Pernah dipakai nggak sih? Pakai. Pake apa? Bali kemarin. Oh, Sanmori juga di sini pakai? Enggak. Enggak pernah nih masih. Ada yang mau bayarin nggak nih? Harganya udah 180-an. Ya, boleh. Kalau ada yang mau bayarin, ya 300 juta. Gue set, langsung naik. Emang usaha beda, Jon. MV Agusta Brutale. Yang... 1000. 1000 ini ya? Ini kayak beda sama yang gue review waktu kemarin nih. Kemarin Brutale berapa, Gal? 800. 800. Yang ini 1000 ya? Iya. Ini kayaknya jarang gue lihat nih, Om. Limited. Limited. Di Indos cuma 3. Serius? Siapa lagi yang punya? Enggak tahu yang 2-nya siapa. Enggak tahu. Harganya berapa? Harga leasing beda lah. Harga leasing? Masa leasing si seorang Ahmad Charoni. Kalau bilang leasing. Enggak mungkin. Enggak mungkin kredit. Pusing dong kalau kredit. Ini sepeda yang mahalnya nih. Ini sepeda gue, ini favorit gue. Pinarello. Pinarello. Boleh diturunin nggak? Boleh. Boleh dipakai nggak? Boleh. Pasti nggak bisa lo. Kenapa? Size berapa nih? Size-nya beda sama gue. Gue 52 juga. Beda pasti, beda. Oh, ini emang spesial ya? Spesial. Dihitung gitu dari tinggi badan, berat badan. Yes. Sama duit badan. Duit badan juga. Coba. Biasanya kalau karbon ini kuatnya berapa kilo doang? Ini 7 kilo. 7 kilo total? Yang ini buat aero? Aero. Speed. Jadi buat Royal People, mungkin belum tahu road bike itu ada beberapa jenis ya. Setiap sepeda tuh kelihatannya mungkin sama. Mungkin Om Roni yang lebih ngerti. Ada yang all round, ada yang aero. Ada lagi apa, Om? Khusus MTB. MTB. Jadi dia ada jenis-jenisnya ya. Nggak bisa nih. Satu sepeda ini lo pakai misalkan buat nanjak bener-bener nanjak gitu kali, Om. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Jadi memang udah spesial kan? Spesial. Ini yang paling lo sayang. Iya. Kenapa paling lo sayang? Ya pelaknya lo juga lumayan harganya. Pelaknya? Pelaknya berapa, Om? Ya tadi, sesuai harga leasing. Sesuai harga leasing? Berapa juta itu, Om? Lu abu-abu. Janganlah. Nanti kalau ngomong harga, nanti penonton pada kebingungan. Anjah. Ini kenapa dia sendirian ada di sini? Yang lain lagi di bengkel. Yang lain lagi di bengkel. Emang dia segitu spesialnya sampai dia ada di rumah lo? Iya. Karena ini satu-satunya warna abu-abu. Di? Di Indonesia. Di Indonesia. Ferrari 480 ya? Eh, 430 ya. Tahun? 2007. 2007? Iya. Ini udah ada custom apa aja, Om? Custom nggak ada tuh. Standarnya si Scuderia. Oh dari standarnya nggak ganti pelak, nggak ganti knalpot. Nggak. Nggak. Oke. Kalau gitu, di sini mobilnya cuma satu, John. Kita mau ngeliat apa lagi? Begal. Koleksi ini? Ironman ya? Boleh. Boleh? Boleh diliat dulu? Boleh. Boleh. Ini ada berapa koleksi sih, John? Ironman? Ada lima. Ini yang satu banding satu ya? Iya. Gedenya ya? Kalau di toko kan nggak boleh disentuh. Di sini boleh disentuh kan? Oh boleh. Dipeluk boleh? Boleh dipeluk ya? Peluk. Kenapa lo bisa suka Ironman? Enggak, dari pertama filmnya itu kan seorang pahlawan ya. Iya. Tapi bentuk robot. Iya. Waktu itu suka tapi nggak bisa beli. Waktu kapan? Waktu miskin? Waktu miskin ya kan. Seneng-seneng robot. Udah nonton Ironman tuh ya? Udah. Udah nonton Ironman. Ironman itu kan baru 2010 ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ironman pertama kan ya? Iya, Ironman pertama itu. Nah, itu Ironman pertama. Dulu ini China, biar buatan China. Ini berapa harganya? Itu dulu masih murah ya. 160 juta ya. Yang bedain sampai segitu mahalnya apa? Apa ya? Bahan ya? Bahannya beda? Beda itu lebih berat daripada yang ini. Kalau yang ini? Ini lebih benteng. Ini yang udah paling baru kalau nggak salah ya? Iya. Ini Ironman 2 nih. Ironman 3. Ini ada ininya nih. 181. Ini limited berarti? Iya. 181 dari 666. Ini harganya berapa nih? Ini dulu beli second karena temen jual. Hah? 40 juta. Oh murah? Lebih murah dari itu dong? Iya, butuh duit. Oh BU, BU. Cari orang BU aja. Cari orang BU. Tapi dari semua ini Ironman, yang paling suka yang mana? Semua suka. Bagus-bagus kok. Ini lucu-lucu. Ada yang bisa dipakai nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Oh ada, lagi belum datang. Oh lagi WTW. Pesen lagi pesen. Bisa lo pake? Bisa. Nanti lo mau pergi kemana pake itu. Ironman kan? Ironman. Ini yang Ironman yang kecilnya juga ada. Tuh, ada palanya tuh. Ini gue cat lagi nih. Ini dicat lagi? Gue cat lagi pake Ceramic Furnace. Makanya warnanya lebih keluar. Iya, iya. Aslinya lebih dope. Ini nyuri begini juga ada. Jadi orang kaya kita. Ada lagi koleksi lo om? Nggak ada. Ini aja. Nggak ada. Tapi kok Ironman nggak pake jam sih? Lagi males jam. Terangkan. Lagi males. Rm, Rm. Ini apa nih yang Rm? Oh ini sekarang. 11.03. Sekarang harganya udah 2 lebih nih. Mana dapet? Nggak dapet? Gue ngetes doang. Kita beli 5 biji kalau 2m harganya. Sekarang berapa? Nggak tau. Harganya tiba-tiba naik sampai 7m ya. Lo belinya berapa? 1,4. Tapi katanya kalau orang yang ngerti, beli jam itu satu bentuk investasi. Emang ini ya? Betul atau nggak? Memang ini. Sangat betul. Jadi biarpun lo beli mahal, tapi sebenarnya ini harganya nggak bakal turun. Makanya jangan dianggap ini mewaw-mewahan. Tapi ini punya nilai value yang cukup. Kayak tadi gue beli waktu itu masih harga di bawah 2m. Harganya sekarang udah lompat. Misalnya udah sekarang ada 7m. Itu pun jarang ada yang mau jual. Iya, iya. Ini ada berapa di Indonesia? Ini yang merah jarang. Iya. Yang putih, titanium, banyak. Kenapa lo suka RM? Dari dulu. Dia kan... Kalau orang belum tahu RM, gue udah pake duluan dari 2004. Ini kan satu jam yang paling muda lah umurnya. Umurnya muda, tapi lebih keren. Karena kayak apa ya? Bentuknya unik ya? Gede sendiri gitu ya? Yang paling mahal mana jam lo? Bukan itu? Ada deh, tapi lagi males mampil. Mampil. Oke, kita akan menuju ke garasinya Om Roni. Mobil supercar pertama yang lo beli apa, Om? Gue pengen tantang lo nih. Nyetirnya bukan nyetir mobil biasa. Nyetir ini, Om. Terima kasih telah menonton.